Halo teman belajarku, apa kabar disana? Semoga sehat dan bahagia ya. Sebelumnya sorry nih, sebulan ini gue belum sempet upload video pembahasan lagi soalnya ada beberapa kegiatan yang emang harus gue lakuin. Nah video ini gue bikin karena ada request dari selatu teman belajarku yang nanya, materi apa aja sih yang keluar di UM Undip beberapa tahun terakhir? Teman-teman bisa langsung lihat sendiri di belajarku.com. Di sini udah gue kasih file spreadsheet format Excel buat yang mau download. Dan gue tampilin juga nih isinya buat yang mau lihat-lihat aja. Di sini gue tulis ada materi kelas berapa, materinya apa, sub-materi sama konsep, dan soal itu keluar di Undip tahun berapa. Misalnya nih, untuk materi atom dan spu, ada sub-materi notasi unsur. Isinya tentang nomor atom, nomor masa, nentuin proton, elektron, dan neutron. Itu keluar di soal Undip 2016 sama 2015. Terus ada juga sifat keperiodikan. Ini tentang jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas, dan lain-lain. Ini keluar di Undip 2019 sama 2018. 2016 juga, 2015 juga. Nah, misalnya kita lihat nih. Di Undip 2018, nomor 81. Nah, ini dia. Berikut merupakan sifat periodik unsur alkali dan alkali tanah dari atas ke bawah. Nah, di sini nyebutin ada keelektronegatifan, ada energi ionisasi, titik leleh, sifat basa, jari-jari. Jawabannya yang B ya. Yang ada italiknya nih. Oke. Gitu juga buat materi yang lain. Di bawahnya, gue kasih link download soalnya. Dari Undip 2019, Undip 2018, 17, 16, sampai 15. Tapi karena soalnya banyak, jadi gue cuma ngescan yang kimia aja ya. Untuk UM Undip 2020, gak ada ujian. Soalnya waktu itu pas lagi awal-awal banget corona lah. Jadi banyak yang ngerubah mekanisme ujiannya. Dari yang biasanya ujian, terus diganti jadi pakai nilai aja. Nilai UTBK atau rapot dan lain-lain kayak gitu. Untuk materi, yang menarik nih di Undip, di beberapa tahun terakhir, ada materi tentang kimia analitik. Ini biasanya kalau di kurikulumnya SMA belum diajarin. yaitu tentang normalitas, gram ekivalen atau molekivalen, kemudian ada juga yang permanganometri. Itu keluar di Undip 2019, 2018, dan 2017. Nah, untuk pembahasan soal-soal Undip ini, sampai dengan video ini dibuat, gue baru sempat bikin yang pembahasan tahun 2019. Ya, teman-teman bisa lihat di belajarku.com Ini ada soal dan pembahasannya, atau bisa lihat langsung di channel Youtubenya. Di situ udah gue bikinin playlist buat soal Undip, UI, UGM, dan lain-lain. Rencana bakal gue bahas semua, tapi gak tau sempat atau enggak. Soalnya, gue juga bikin pembahasan buat SIMAK UI dan UTULUGM. Dan jelas keterbatasan waktu gue. Terus buat yang mau nanya soal, boleh banget. Asal jangan banyak-banyak, jangan 10 soal langsung gitu. Silahkan bisa PC gue di belajarku.com pojok kanan atas. Ini ada Telegram. Ini akun Telegram gue, silahkan di-chat. Dengan senang hati bakal gue jawab. Kalau sempat, bakal gue bikinin video pembahasan. Tapi kalau gak sempat, paling gue bikin pembahasan di kertas aja, terus gue foto-in. Terima kasih.